Halo sahabat Otto, para pecinta otomotif di Indonesia dan juga penikmah mobil listrik pastinya lagi membara nih karena sudah mendengar tentang harga resmi mobil pabrikan raksasa otomotif asal Tiongkok. Ya, di YD, resmi luncurkan 3 mobil listriknya di Ajang Indonesia International Motor Show atau YMS 2024. Nah, kalian yang pengen tahu lebih detailnya, langsung aja kita bahas di... Sejarah di YD, di YD singkatan dari Both Your Dreams bukanlah perusahaan otomotif baru. Perjalanannya dimulai jauh di tahun 1995, bukan di dunia mobil, melainkan di industri baterai. Didirikan oleh Wang Chonfu di Shenzhen, China, berfokus pada baterai isi ulang untuk ponsel. BYD cepat menjadi produsen baterai lithium-ion terkemuka, memasok ke perusahaan seperti Motorola dan Nokia. Pada tahun 2001, BYD mengakuisisi perusahaan mobil F6 dan mulai mengembangkan mobil listrik pertamanya. F3 menjadi mobil listrik produksi masal pertama BYD, tercatat dalam daftar mobil China yang terjual 10.000 unit pertama pada tahun 2023. Perjalanan BYD cukup menarik di China, sehingga menjadi perusahaan atau pabrikan mobil listrik raksasa di China. 2016, BYD menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Ekspansi ke pasar internasional termasuk Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. 2024 resmi masuki Indonesia dengan peluncuran 3 mobil listrik di IMS 2024. BYD Seal, BYD Ato 3, BYD Dolphin, serta mengampilkan mobil MPV premium yakni BYD Denza 9. Perjalanan BYD di Indonesia Kehadiran BYD di IMS 2024 menarik perhatian banyak pengunjung. Boot BYD selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melihat langsung mobil-mobil listriknya yang inovatif. Eagle Zhao, Presiden dan Direktur PT BYD Motor Indonesia, mengatakan merek asal China tersebut akhirnya mengumumkan harga mode Dolphin atau 3 dan juga Seal setelah produknya diluncurkan pada Januari 2024. Seal merupakan mobil sedang listrik premium memiliki dua varian, yakni performance AWD 650 km dengan harga Rp 719 juta serta varian premium 580 km dibanderol dengan harga Rp 629 juta. Berlanjut di Ato 3, yang bersaing di kelas SUV varian superior 486 km bisa didapatkan dengan mahar Rp 515 juta. Dolphin menjadi mobil termurah sekarang yang masuk di Indonesia dengan varian premium 490 km seharga Rp 425 juta. Mobil BYD yang masuk ke Indonesia sudah memiliki teknologi yang membuat mobil mampu bersaing di pasar Indonesia. Eagle Zhao mengklaim bahwa harga yang ditawarkan sudah proposional sebanding dengan keunggulan teknologi pada masing-masing mobilnya. BYD berpotensi menjadi pemain utama karena harga yang kompetitif dan teknologi yang canggih. Masuknya BYD dapat mempercepat penyebaran kendaraan listrik di Indonesia dan mempercepat perkembangan industri. Dia menjelaskan BYD memiliki submerek yang menjual dan memproduksi kendaraan listrik di berbagai segmen, seperti Denza, Feng Shian Bao, dan juga Yang Wang. Kali ini, BYD memboyong Denza D9, mobil listrik kelas atas. Desain bodinya mirip Alphard dan Velfire, namun mobil yang dipamerkan berpenggerak kiri. Denza D9 memiliki kabin lapang dengan konfigurasi tempat duduk 2, plus 2, plus 3. Seperti ketiga produk yang diluncurkan di Indonesia, BYD Denza juga berbasis platform BYD-E yang terdiri dari konfigurasi baterai black. Baterai Denza D9 memiliki jangkauan hingga 600 km dalam sekali pengisian daya. Nah, maksudnya BYD ke pasar Indonesia merupakan angin segar bagi industri mobil listrik, dengan pilihan yang lebih beragam dan harga yang kompetitif. BYD berpotensi menjadi pemain utama dengan harga kompetitif dan teknologi yang canggih nih, sahabat otok. Kedatangan BYD diharapkan dapat mempercepat adopsi mobil listrik di Indonesia dan mendorong perkembangan industri ini. Nah, buat kalian kira-kira selanjutnya kita mau bahas apa lagi? Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube Autoproject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Autoproject. Autoproject bikin mobil, auto keren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.